Mencuri kotak amal dua pelajar di Ponorogo, Jawa Timur, babak belur di Hajar Masa. Kepada polisi mereka mengaku mencuri karena butuh uang untuk memodifikasi motor. Tertanggap basah mencuri kotak amal di Masjid Agung, Heri Prasetya yang berusia 16 tahun dan Rudi 17 tahun, pelajar sebuah sekolah menengah kejuruan di Ponorogo harus berurusan dengan polisi. Oleh polisi, kedua pemuda yang tinggal di Desa Kalimalang, Kecamatan Soekorojo, Kabupaten Ponorogo ini, kemudian diminta memperagakan cara mereka melakukan pembobolan kotak amal masjid. Dalam peragaan, mereka menggunakan sabit untuk membuka kotak amal. Keduanya ditekam polisi ketika sedang beraksi di Masjid Agung Kabupaten Ponorogo. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita uang sebesar 420 ribu rupiah serta sebilah sabit. Kepada polisi kedua pelaku yang babak belur dihajar masa, mengaku sudah tiga kali mencuri. Uangnya digunakan untuk memodifikasi sepeda motor. Di kota amal masjid itu sudah berapa kali kamu? Di mana saja itu? Masjid Agung dan Masjid Agung. Di? Masjid Agung. Masjid Agung. Sama di mana lagi? Masjid Agung. Yang dua kali itu di mana itu? Masjid Agung. Masjid Agung. Jadi caranya kamu menyuruh kota amal masjid itu bagaimana jalannya itu? Di Bopong. Di Bopong? Iya. Kemana? Mungkin ntar terus. Kalau lari sama kuburan ini. Mereka bakal dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorodo.